Dengan para Menteri APEC, saya telah membahas berbagai upaya untuk mengwujudkan pemulihan inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan. Saat ini semua berkumpul di tengah situasi dunia yang sulit, dari krisis pangan, energi, dan keuangan, hingga ancaman resesi ekonomi. Namun, kawasan Asia Pasifik harus menjadi pemotor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia yang resilient. Untuk itu, kita semua harus bekerjasama menerapkan paradigma kolaborasi yang menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Saya juga menyampaikan pesan bahwa Indonesia siap mendorong kerjasama di berbagai sektor, termasuk melalui keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun 2023. Presiden Republik Indonesia akan hadir dalam sejumlah rangkaian pertemuan KTT APEC, yaitu yang pertama, Retreat Sesi 1, Balans Inklusif dan Sustainable Growth, APEC Leaders, Dialog with Guest, Promoting Sustainable Trade and Investment, between APEC and Its Trading Partner, APEC Leaders, Guest Working Lunch, Royal Audience dengan Raja Thailand. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 share, 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 dan share. Terima kasih.